Menikahi Majikan Ibu, Karya Kasanova, Episode 59, Pertengkaran Maaf, ada kekurangan apa ya, rima istri ke Bella? Tanya bara, riko terkejut, kata istri yang keluar dari bibir laki-laki gagal dengan setel rapi di hadapannya. Seketika membuat waktunya berhenti berdetak, bumi berhenti berputar. Kegilana apa yang sudah lakukannya, kenapa risa bakal menutup mulut mengenai fakta ini? Memilih menyembunyikan kebenaran, dorongnya mengejar cintanya pada Bella. Apalagi sudah terlanjur mengejarkan kaki di ibu kota, kembali ke Surabaya, rasanya malu sendiri. Boleh gagal dalam bercinta, tapi tidak boleh gagal dalam pesadaan berkarya. Kalau benar laki-laki tampan yang sudah mengulitinya dengan tetapan tajam adalah sawi Bella. Mau diletakkan di mana harga dirinya sebagai laki-laki? Dengan memuatkan tekat dan niat sekaligus semua rasa malu, karena terlanjur mengejar istri orang. Riko ku menjawab, saya sebenarnya ingin mencari pekerjaan di ke arah tepat. Saw Triko, perusahaan rendang, pendiri kaku, tidak berani beradu pandangan dengan kelihatan mata Barra yang mengintimidasi. Deman Barra mengecahkan ingin yang tercipta. Memang istriku kalau mau ngomongan pekerjaan, tanya Barra ketus dan terkesan asal. Bu, bukan begitu pak, maksud. Sudah, katakan saja maksud dan tujuan menemui istriku pagi-pagi begini. Barra sudah bertolak pinggang, tidak mau beramah tamah pada tamu istrinya ini. Barra jelas tahu, Triko bukan saingan cintanya. Cukup melihat bahasa tubuhnya saja. Barra bisa menilai, laki-laki muda ini bukan orang jahat. Hanya saja Barra masih kesal. Bayangkan Bel dan Riko di belakangnya masih saling berhubungan. Terbukti dari kedatangan Riko yang tiba-tiba. Bel yang memberikan alamat rumah ini. Tanya Barra menimbul kelangsung lebih tepat di menuduk. Sayang... Terdengar sapan manja yang tidak biasa. Bahkan ini belum pernah terjadi dalam pernikahan dengan mereka selama ini. Barra terperanjat, langsung dakat-katanya yang siap ditembakkan keluar. Berbalik manang istrinya dengan wajah pucat bahwa nampan berisi minuman. Melihat itu baru mengambil alih. Serta dia terkhawatir dengan menulis Bella yang sepertinya sangat lemah. Kasian, Kak Riko, mas. Dia tidak punya tujuan dan belum paham Jakarta. Tunggiana mau mencadu pekerjaan di sini. Mengubah nasib. Saat Bella menangkan. Ada kekhawatiran saat Riko menyebut nama kakaknya Rista. Bila takut, soalnya murkah. Ketenangan selama beberapa minggu terakhir akan terganggu kembali. Barra menatap Riko dari atas ke bawah. Begitu seterusnya. Dan berulang kali. Baiklah, nanti coba aku tanyakan Kevin. Ada loang pekerjaan tidak di kantorku. Apa ada yang lain lagi? Tanya Barra. Pertanyaannya berarti mengusir secara langsung. Riko nggeleng. Duduk saja dulu kak. Diminuh. Ucap Bella yang persilahkan. Melihat setuah telingan dan kaku tercipta di antara keduanya. Buat Bella tidak enak hati. Baiklah, aku menunggu dalam Bella. Ada yang harus kita bicarakan. Perintah Barra. Menatap keduanya sebelum ranjak masuk. Bella masuk ke dalam kamarnya dengan menunduk. Ada ketakutan saat melihat tatapan tajam suami ya. Barra sedang duduk di sisi ranjang. Dengan ekspres datar tidak seperti biasanya. Mas. Bella ikut duduk di samping Barra. Menggenggam tangan terkepal suaminya. Bagaimana laki-laki itu bisa mengetahui alamat kita, Bella? Bella diam. Bingung harus menjawab Papa. Menjawab jujur. Pasti akan mancing kemarahan suaminya. Mengakui dirinya sendiri. Hasilnya akan sama saja. Barra akan tetap marahinya. Bella. Tanya Barra kembali. Maaf, Mas. Saud Bella menunduk. Tidak tahu harus menjawab Papa. Kalian Mas berhubungan tanpa sepengetahuhanku. Tanya Barra menatapin tajam istrinya. Tidak, Mas. Bella menjawab sambil tertunduk lemas. Kemarikan ponselmu, Bella. Perintah Barra menyodorkan tangan. Menunggu Bella menyerahkannya. Mas. Serahkan padaku, Cepak. Perintah Barra tegas. Tidak ada penawaran. Kali ini dia berdeh dengan bertolak pinggan. Bella menurut. Bergegas menuju luar ke ini kloset. Mencertasnya. Sejak kemarin dia jangan menciptakan ponselnya sama sekali. Ini, Mas. Saudara Bella menyerahkan tanpa berpikiran. Posennya akan memancing amaran baru kembali. Barra langsung ngobrak-abrik isi ponsel Bella. Untuk pertama kali dalam hidupnya melakukan hal seperti ini. Dulu dengan mantan istrinya. Dia bahkan tidak pernah menyenangkan ponsel Brenda. Dia pernah merusi dengan siapa Brenda berteman. Dia tidak pernah mencari tahu maksam sekali kehidupan istrinya. Sampai dia mendapat sendir perselingkuhan istrinya depan mata. Perlakuan yang berbeda di saatnya menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Bella. Entah ini subtrauma atau apalah. Tapi gak lama mengajarkan banyak hal. Kalau dulu menyerah tamat teman laki-lakinya. Barra akan menentuk mata. Tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya dan menurut si istrinya seperti yang saat ini lakukannya pada Bella. Cuma di barra sudah menggeser ke atas. Bawah. Kiri kanan. Tepat saat membuka kotak pesan. Darahnya mendidih seketika. Bella. Ini yang kamu bilang tidak berhubungan dengannya. Ucap barra. Melimpar ponsel itu ke atas ranya. Rumah tangan rambutnya sendiri. Menana amarahnya. Mas. Aku benar-benar tidak berhubungan dengan Kak Riko. Bella berusaha menjelaskan. Cukup Bella. Jangan berbohong. Aku benar sendiri pulang pesan dari dia kemari. Bella kaget. Dia bahkan belum bacanya. Jangan berhubungan kembali ucapan Riko dia baru tersadar. Aku belum baca sama sekali mas. Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Jelas Bella. Apa mau, Bella? Kita sudah menikah. Jangan kamu tukar kabar dengan laki-laki lain. Halimananku tidak pantas, Bella. Apa maksudmu? Apa tujuanmu? Mauanya ke sini? Tanya abarah. Nyentak tangan Bella dengan kasat. Tidak ada mas. Bukan aku. Sungguh bukan aku yang beri alamat kita. Jelas Bella. Jadi dia bisa mendapat alamat kita. Dari mana? Kelembukan darimu. Tidak ada barah. Amarah sudah menutup logikanya. Dengan kasat diam raih posel Bella menyemparnya ke dinding. Hancur berkeping-keping di atas lantai. Tidak sampai di situ. Kumbak berjalan ke meja Rias. Menghancurkan semuanya tersusun rapi di atas meja. Semua bedak dan alat make-up Bella berantakan di lantai. Mas. Bella hanya sanggup memanggil. Tanpa bis berkata-kata. Berusaha menangkan Amarah suaminya. Dia pernah melihat Amarah barah pada Risa. Tapi ini untuk pertama kalinya Amarah itu. Menunjukkan untuknya. Mas. Kak Aris yang beritahu alamat kita. Bisik Bella menahan tangis. Memilih jujur pada akhirnya. Dia bersaja melihat sisi mengerikan suaminya. Suara barah yang dibanting barah terdengar begitu menyeramkan. Peruntung kamar mereka berdam suara. Paling tidak bertengkaran dan kacauan di dalam kamar. Tidak terdengar keluar. Barah terdiam. Menghentikan amukannya. Menatap istrinya sedang berjongkok. Memungut satu persatu barah-barah yang bersaja dilemparnya. Tubuh mungil itu bergetar menahan tangis. Perusaha menangin kecewa dan sedihnya. Menggigit bibirnya sendiri. Supaya Ishak itu tidak terdengar keluar. Jangan saja. Nanti membayang kemereskannya. Perintah barah berbaring menjaga matanya. Yang masih belum padam. Bagaimanapun dia harus membuat perhitungan dengan Risa. Sudah Bel. Biarkan bayang-bayang sekatnya. Ucap Barsik melembut. Yang membiarkan orang lain tahu kalau kita bertengkar. Bisik Bela menutup mulutnya. Nangis siapa yang baru saja terjadi. Terima kasih telah menonton.